Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seluruh masyarakat Bapak khusus bangsa Jawa Tengah Pertama, saya selaku anggota fraksi Partai Kepantan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Provinsi E Kami berharap Dalam rangka meningkatkan Kualitas pendidikan di Jawa Tengah Kami berharap Agar Tahun 2021 ini Khususnya Pada Awan bulan Juli 2021 besok Pembelajaran tatap muka Harus Segera Dilaksanakan Dengan protokol kesehatan yang ketat Sudah satu tahun lebih Anak-anak kita ini tidak Mendapatkan pelayanan dasar pendidikan Tidak mendapatkan haknya untuk memberulih pendidikan Sebagai mana tujuan nasional pendidikan itu sendiri Bagi saya Bagi saya Pendidikan adalah urusan wajib Urusan absolut pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Oleh negara Oleh masyarakat Dalam kondisi apapun Kesehatan Pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan Hari ini Anak-anak kita Dengan pembelajaran Daring Daring Atau virtual Keterserapan matari Pendidikannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Hari ini banyak anak-anak Laporan dari KPAI Laporan dari instansi pemerintah LSM Organisasi Profesi Guru Hari ini Masya Allah Anak-anak kita Ada anak-anak usia SMA hari ini yang belum lulus Tapi menikah lebih awal Pernikahan di usia yang belum siap Secara ekonomi Secara fisik Secara mental Dan ini berbahaya bagi masyarakat keluarga mereka Bahkan dalam satu kabupaten di Jawa Tengah Pernah ada ketemuan yang mengatakan bahwa 70% kegagalan pernikahan Disebabkan karena belum siapnya Mereka melaksanakan Pernikahan itu Karena masih usia muda Hari ini Hampir semua laporan di daerah Banyak anak-anak yang Menikah di usia muda Nah ini berbahaya Efek dari pembelajaran Daring Kemudian juga banyak anak-anak putus sekolah Anak-anak yang sudah tidak mau lagi Belajar di sekolah Karena dianggap Daring tidak efek Daring tidak bisa memberikan materi pembelajaran Yang sesungguhnya Banyak juga anak-anak yang hari ini Dipaksa oleh keluarganya Untuk membantu keluarganya Bekerja Padahal usia mereka Belum layak untuk Bekerja Sebagaimana orang-orang bewasa Dan yang berbahaya lagi Saudara-saudara sekalian Anak-anak hari ini 5-10% 5-10% Mereka Mereka Tergila-gila Dengan permainan game Online Anak-anak Anak-anak bukan sampai malam Sampai lupa Kalau paginya mereka juga harus belajar Bahaya Ancaman bangsa ini luar biasa bagi anak-anak kita Maka dari itu Selaku anggota Fraksi Parti Kebuatan Bangsa Di Provinsi Jawa Tengah Kami minta kepada pemerintah Agar Bulan Juli 2021 Besok Harus dipastikan Dengan pembelajaran Tata buka Protokol kesehatan Karena bagi kami Dengan pembelajaran Tata buka Protokol kesehatan Secara otomatis Juga bisa Dan bahkan Menjamin Melindungi Anak-anak Dari bahaya Sekaligus Akan membantu Sekaligus Akan juga Menjamin Pendidikan mereka Jadi jangan sampai Ada yang Meliki persepsi Bahwa Nanti kalau Tata buka itu Dilaksanakan Dikhawatirkan Akan muncul Kelas terbaru Bagi kami tidak Justru Dengan pembelajaran Tata buka Protokol kesehatan Yang ketat Anak-anak Terkawal dengan baik Oleh keluarga Terkawal dengan baik Oleh sekolah Dan mereka akan Terjamin pendidikannya Sekaligus kesehatannya Sekali lagi Mohon kepada pemerintah Kepada masyarakat Dan seluruh Stakeholder pendidikan Di negeri ini Agar Negerasi kita Tidak menjadi Generasi Long lost generation Tanggung jawab kita Sebagai orang tua Yang memiliki Kepajiban Untuk Memberikan pendidikan Kepada anak-anak kita Hak dasar pendidikan mereka Berikanlah kepada mereka Agar bisa Memeroleh haknya pendidikan Sesungguhnya Cintai anak-anak kita Cintai kesehatan mereka Dan Lindungi pendidikan mereka Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati